Ini adalah yang disebut dengan poor execution of leadership, yaitu kelemahan dalam melakukan eksekusi. Oleh karena itu, di dalam Islam selalu dijelaskan dan digabungkan antara iman dengan Islam. Sholat dengan zakat. Tidak hanya bicara sholat, tapi selalu sambung ayat itu pasti dengan zakat. Setelah bicara iman, pasti bicara tentang Islam. Setelah bicara mental atau iman, lanjutnya pasti bicara tentang aplikasi. Begitu juga dalam haji. Setelah diam buku, pasti ada tawaf, ada sa'i. Semua itu selalu berpasang-pasangan antara hati dan aplikasi. Antara teori dengan eksekusi. Antara iman dengan Islam. Antara sholat dengan zakat. Sekarang bagaimana? Respet sederhana. Supaya berhasil untuk melakukan langkah eksekusi. Pemirsa, kami akan mencoba menggabungkan bagaimana teori yang nampaknya begitu manajemen, tapi diambil dari nilai-nilai 165 atau rukun iman, rukun islam, dan ikhsan. Sesuatu yang luar biasa. Pemirsa, mari kita lihat. Ternyata, lima urutan rukun islam menjawab ini semua. Untuk berhasil, untuk melaksanakan sebuah eksekusi. Maka yang pertama harus jelas misinya. Sebelum melaksanakan sebuah aplikasi, di kepalanya sudah tahu apa yang akan direncanakan. Itulah yang disebut dengan visi. Visi adalah gambaran. Misi adalah alasan kenapa melaksanakan. Yang kedua adalah setelah cita-cita dimiliki, harus punya karakter. Contoh, disiplin. Contoh, kerjasama. Kemudian, adil. Tangguh. Sabar. Dan sebagainya adalah syarat untuk mencapai misi. Tiga, tidak tergoda. Ketika melaksanakan hal tersebut, tetap dia lurus. Karena dia punya kemampuan mengendalikan diri. Kemudian, tidak egois. Dia harus berbagi. Nah, ketika dia berbagi itu, maka dia sudah punya empat syarat untuk melakukan eksekusi. Barulah terakhir, mampu mengeksekusi. Subhanallah pemirsa, lima hal itu adalah inti sari atau hikmah. Dengan makna sahadat sebagai misi. Solat untuk karakter. Puasa untuk mengendalikan diri. Zakat untuk bersinergi dan berbagi. Sedangkan haji, kemampuan mengeksekusi. Bahkan dengan cara seperti ini, pemirsa. Kita menggabungkan urusan dunia dan urusan akhirat. Sukses dunia, tapi juga bisa sukses akhirat. Sejahtera lahir, tapi sejahtera batin. Dan yang terpenting, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Untuk apa kita sukses dunia, tapi kita mati masuk neraka. Kita ingin hidup dengan bahagia, tapi mati masuk surga. Maka itulah 165, lima ratun islam. Kita lanjutkan menit.